Selama mengajar, dari 2018 sampai sekarang, kira-kira apa pengalaman yang paling tidak terlupakan? Paling tidak terlupakan? Kalau misalnya dari pengalaman yang pernah kan kita sebelum jadi memberan, kita jadi pengajaran terlebih dahulu ya. Pengalaman yang tidak terlupakan mungkin gimana caranya kita mengelola kelas itu, manajemen kelas itu. Mengelola si anak itu. Ada yang misalnya tiba-tiba keluar, dalam pelajaran itu dimulai mereka tiba-tiba keluar, atau tiba-tiba nangis. Nah itu gimana challenge-nya kita menenangkan mereka gitu. Yaitu dengan ikutan emosional skill-nya itu kita harus tingkatkan. Hai, Pindusian. Balik lagi bareng aku Syafira Salasabila dan juga... Pindu Hasanuddin. Dalam Pinduok News Podcast. Pinduok kita yang menghasilkan berita teraktual, teraktual, dan pastinya yang menghibur. Betul. Nah, Pindusian, kemarin kan kita dua episode berturut-turut bahas atletnya. Betul. Dan segudang prestasinya di sini. Medali. Nah, sekarang ada bunga. Kenapa ya? Ada bunga. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kita mau bahas komunitas dari kelas sekitar. Halo. Jadi, kalau yang belum tahu, ini tuh, jadi untuk yang belum tahu, Pindusian, itu kayak komunitas yang dia tuh sering mengajar anak-anak kecil, yang mungkin dalam artian kurang mampu. Seperti itu. Boleh kali kenalan dulu kali ya? Di sini ada kakak siapa? Ya, halo. Perkenalkan. Aku Rista, bagian dari member kelas sekitar. Kak Rista? Iya, betulah. Kak Rista. Oke. Kalah satu ke founder dan juga ke menit direktor dari kelas sekitar. Wah, siapa? Rista sendiri. Kak Rista dan Kak? Kak Rista. Kak Rista. Wah, nyaru ya. Rista. Mereka nih ada ikatan darah, betul nggak? Betul. Oh, kita sepupu. Kita sepupu. Oh. Saya juga. Siapa? Sepupu. Sepupu dari siapa? Ini ngikut. Emang berdiga mirip, bro, mukanya. Enggak, doang saya jadi jenggot. Beda. Bro, kakakak gak bodi miripnya, nih. Ya, kan perempuan. Iya, kan bisa jadi. Cilai-cilai gitu. Oke, kakak gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Bani. Dan sebelumnya terima kasih buat yang toh undang-undang kita juga. Kita doang yang berterima kasih sudah mau diundang kepada kita yang masih baru ini, ya. Betul. Oke, kak. Ini kakak berdua ini masih kuliah? Kita sudah kerja. Oh, berdua sudah kerja. Sudah lulus kuliah, kita kerja sekarang. Sudah kerja. Berarti hari ini cuti. Iya, betul. Cuti demi kepintok, loh, kawisnya. Keren banget. Bok tangan, bok tangan. Gak ada ya, bontonnya. Kawisno. Apa? Boleh digedain makanya suaranya, kak? Boleh, kak. Iya. Karena agak sensitif. Gak, karena puasa juga lah. Jadi lemas. Oke. Oke, kakak. Kenapa sih namanya kelas sekitar? Ya, untuk kelas sekitar ini. Kenapa? Karena kita memiliki makna bahwa kelas sekitarnya nantinya akan sebagai wadah terselanggaranya pendidikan non-formal untuk pengembangan diri anak-anak di sekitaran rumah. Jadi tujuannya seperti itu, kak. Oke. Makanya namanya kelas sekitar. Karena berada di sekitar kita. Oh, oke. Tapi mungkin berjelasan dulu kali ya, kelas sekitar ini tuh, dia tuh ngapain lagi selain kajian-ngajar? Basenya memang kita mengajar sih, kak. Emang mengajar? Emang kita kan industri pendidikan dan memang biasanya ngajar untuk anak-anak dan gratis. Kayak gitu. Jadi, selain ngajian mungkin kita event gitu. Ngadain event atau acara-acara. Kolaborasi dengan partner-partner komunitas lainnya kayak gitu. Event kolaborasinya dalam bentuk? Dalam bentuk workshop, kadang juga seminar, kadang juga kita nerima mahasiswa-mahasiswa yang ingin PKM gitu. Tugas-tugas mereka yang ingin mengabdi masyarakat kayak gitu. Kita juga selain mengajar, kita juga jadi fasilitator buat mereka juga. Ini kolaborasi tuh berdirinya sejak apa nih kelas sekitar? Sejak tahun 2018. 2018 berarti hampir 5 tahun ya? Oh, musting tahun. Itu terus-terusan berjalan? Enggak. Kakak udah nanya, apa sih? Sipet dulu, ya udah. Oke. Sipet dulu aja. Oke, senang dulu aja. Berarti kakak salah satu founder-nya gitu ya? Iya, salah satu founder-nya. Ada berapa founder-nya? Kan ngomong-ngomong katanya banyak nih founder-nya. Iya, mungkin bisa. 5-6. 5-6 founder. Oke. Kalau untuk anggotanya? Anggotanya kalau member sendiri kita... 11 orang, ya? Katanya tuh, katanya juga gini, Kak. Jadi, tadi di belakang, tadi kan di ngobrol segala macam. Jadi, salah satu inisatornya tuh adalah ketua RT. Betul ya? Betul. Ketua RT. Lurang gak ikut campurannya? Oh, enggak. Mungkin paling atas rukun warga, ya, Rw. Siapa nama RT-nya? Mungkin kalau nama Rw. Bapak Edi Sudiana. Pak Edi. Pak Edi. Pada saat itu, RT terpilih. Emang ke-tadi saya gak sopan. Iya, sopan ya? Iya, ke atas. Apalagi saya gak sopan juga dong? Enggak apa-apa. Nah, tadi siapa nama? PRT siapa? Pak Edi. Pak Edi. Halo, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Mungkin tanpa PED juga kelas sekitar gak bisa berdiri gitu ya. Kalau orang lebih ya salah satu inisatornya gitu kan. Oke. Karisda dan Karista, boleh dilihatkan gak sih bagaimana awalnya ini bisa terbentuk komunikasi? Oke. Jadi itu awalnya sebenarnya, menyambung dari Kak ini ya. Jadi itu awalnya Pak RT yang terpilih kita, Pak Edi itu pengen punya program peridikan gitu. Oke. Kayak, Karista, Karista bisa gak sih gitu kelas lingkungan kita tuh punya kelas terbuka buat anak-anak di lingkungan kita. Karena Pak RT sendiri tuh melihat anak-anak tuh sering banget main gitu. Mereka tuh fokusnya lebih ke main gitu. Memang pada anak zaman itu, zaman sekarang memang main sih sebenarnya namanya juga anak-anak ya. Cuman mungkin fokusnya mereka tuh lebih, mainnya tuh lebih banyak gitu. Dan pendidikannya tuh jadi gak berkurang gitu. Akhirnya dari situ keresahan Pak RT dan kebetulan kita berdua yang istilahnya di lingkungan kita tuh yang mungkin pendidikan tinggi gitu. Jadi dimintalah untuk coba sharing ilmu gitu sama adik-adik kita di lingkungan warga. Jadi dari situ kita, yaudahlah kita buka gitu. Dan pertama kali buka kelasnya pun di rumah Pak RT itu sendiri gitu. Jadi buka di sana. Dan itu pun juga sebenarnya gak yang besar sekali. Itu bener-bener di ruang temunya Pak RT. Dan awalnya sih mungkin cuma 20 anak. Tapi karena terus-terus ada mode-mode dari orang ke orang bilang, Eh ikut ini, ikut ini. Akhirnya jadi banyak anak-anaknya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk kayaknya kita pindah deh ke tempat yang lebih besar lagi. Dan waktu itu, alhamdulillah kita ketemu juga salah satu ibu Santi. Yang bersedia provide kita dengan tempat yang lebih luas lagi kayak gitu. Dan makin besar-makin besar. Dan udah berjalan dari 18-19. Ada, kemungkinan ada challenges yaitu COVID-19. Di tahun 2021 kita sempat off. Karena memang gak boleh kan dari pemerintah untuk buka lagi gitu kan. Off dua tahun? Off almost dua tahun. Hampir dua tahun kita off. Terus setelah itu gak ada, gak ada apa ya, gak ada omongan lagi nih untuk buka segala lama. Buka-buka, continue lagi untuk buka apa namanya, kelas kita kayak gitu. Jadi, tapi ada terbersih pertanyaan gitu. Kira-kira kayaknya pengen buka lagi deh, kayak kangen deh untuk buka kelas kini lagi. Ditambah lagi anak-anak. Mereka pun juga sering tanya ke kita, kapan kelas buka, kapan kelas buka. Dan akhirnya, yaudah deh kita jalanin dan sampai sekarang berjalanin gitu. Alhamdulillah. Buka di tempat yang sebelumnya di garasi itu. Sampai sekarang ada berapa anak yang istilahnya masuk anggota di kelas sekitar? Totalnya sih lima puluhan ya. Anak-anak? Iya, lima puluhan. Untuk dari satu? Tiga lokasi. Oh, tiga lokasi. Tiga lokasi di kelurahan yang sama atau beda? Iya, DRW yang sama. Oh, DRW yang sama. Itu range umurnya tuh dari berapa tahun tuh? Usianya dominan 7-12 tahun, usia SD. Tapi ada yang di under 7 tahun. Ada jumlahnya. Under 7 tahun juga. Ada, kayak kelas Charlistung gitu. Iya, Charlistung. Tapi ada gak sih kayak pelajaran, kan itu dari umur berapa tadi? 7. 7-12 tahun. Karena ada gak suka pelajaran filsafat kontemporer, gak ada ya? Waduh, berat banget. Oh, ada kan kali kan, saya nangis, saya tahu kan. Gak ada ya? Gak ada. Oke, ini kan apa ya? Kayak kelas, katanya tadi non formal ya? Iya, non formal. Itu berarti gak ada IPA, gak ada IPS, gak ada matematika. Mungkin korelasinya ada, masih ada. Cuman, kita lebih ringan gitu. Oh, lebih ringan. Pengajarnya lebih ringan, lebih fun gitu. Karena anak-anak ya, Kak. Jadi mereka lebih senang aja, lebih happy. Kalau kita, apa namanya, kita conduct dengan yang serius-serius, takutnya anak-anaknya malah gak mau. Dan malah jadi under motivated. Berarti kayak, kan anak-anak kan suka main-main juga kan? Berarti misalnya, alat-alat pemainan udah disiapin dari kamu sendiri. Nah, kalau kayak gitu tuh, pemasok dananya dari kakak kolektif atau bagaimana? Sebenarnya, kita ada internal iuran gitu dari para member. Tapi kita juga terbuka untuk donasi dan sponsorship dari apapun itu. Mungkin dari komunitas, dari CSR perusahaan, kayak gitu. Kita terbuka untuk gitu sih. Berarti tuh, yang mau berdonasi, boleh banget kali ya. Ketujung Instagram, at kelas sekitar. S-nya satu. S-nya satu? Kelas sekitar. Kadang-kadang kan satu kan, kelas sekitar. Jadi, biar gak hambur huruf ya? Gak hambur. Iya, betul. Oke, seperti itu. Betul. Oke, mereka lagi ya. Halo, Kak. Maka ini tuh mereka yang belajarin itu apakah mereka yang meminta atau orang tuanya yang mungkin kayak, eh tolong dong ini anak aku mau daftar gitu, atau gimana? Kita sih yang, justru kita yang encourage gitu, kita yang mendorong gitu untuk mereka bisa join ke kelas kita gitu. Karena kalau enggak ya mereka pasti akan gak join gitu. Jadi kita encourage duluan, kita kasih formulir registrasi untuk pendaftaran dan sekaligus juga omong sama izin-perizinan ketua RT, orang sosialisasi sama orang tua dan ketika udah siap semuanya, barulah kita buka kelas dan berjalan sampai sekarang. Tapi secara gak langsung itu kayak mungkin di wilayah sekitar itu kan, itu kan positif ya, dalam konteks positif. Pasti banyak banget yang ngedukung kan. Terus pastinya SDM-nya berkembang, pastinya kan itu hal positifnya gitu. Nah, Kak Rizda ya, Kak Rizda sendiri tuh berarti kan terhitung, termasuk konsisten ya. Ini kita bicara di luar ini ya, apa pertanyaan lain. Mungkin kan pasti ada rasa jenuh ya, sebagai apa ya maksudnya. Kita kan kakak masih muda gitu, saya masih muda gitu. Kakak masih muda, abang masih muda, semuanya masih muda lah ya. Maksudnya kan pasti ada hal yang kita kehilangan gitu ya, kehilangan. Maksudnya seperti hari Minggu tadi kan, Kakak bilang kan itu di hari Minggu. Itu kan waktunya kita bermain itu, Kakak bagaimana tuh? Untuk antisipasinya tuh bagaimana? Antisipasi kejenuhan gitu kan? Kalau jenuh, pasti ada ya, Kak. Maksudnya sebenarnya jenuh dan lelah gitu. Karena dari sekian aktivitas, dari Senin sampai Jumat, kita ada aktivitas lagi. Dan ditambah lagi satu minggu juga ada aktivitas lagi, itu pasti lelah sih, tiring. Tapi satu sih, konsistensi sama dedikasi. Kita harus, kita udah sejauh ini gitu, jadi gak mungkin sampai ini semua usaha kita, effort kita yang udah dari awal sampai sekarang ini tuh terbang sia-sia gitu. Jadi kita harus flashback lagi, kenapa kita buat ini gitu. Miat kita di awal itu, betul. Karena sebenarnya apa yang kita lakuin, kalau pasti ada rasa jenuh gak sih? Iya, betul. Dan satu sih mungkin teamwork ya, karena kita sampai sekarang pun gak akan berjalan, gak akan aku sama Rista aja nih, mungkin temen-temen yang lain juga, kalau gak ada mereka, kita gak akan sebesar ini sih. Jadi memang kalau untuk, jadi satu lesson learn yang aku pelajarin gitu, selama experience aku di organisasi ini, gak akan ada organisasi yang bisa bertahan lama kalau teamworknya juga gak jalan. Jadi teamwork itu bener-bener, apa ya, faktor utama sebenarnya. Bersyukur ya, bertemu dengan temen-temen ya? Temen-temen yang punya visi yang sama. Karena kita di dalam budaya organisasi yang kita bangun ini, kita menciptakan iklim kesetaraan. Jadi gak ada yang lebih tinggi atau gak ada yang lebih rendah. Jadi kita kayak komunikasi, misalnya job desknya juga kita paling koordinasi gitu sih, kak. Membangun iklim kesetaraan gitu di antara kita. Dan fleksibilitas. Anggotanya ya? Itu berarti volunteer ya masuknya? Anggotanya member. Kalau volunteer itu eksternal. Eksternal. Ada berapa volunteer saat ini? Saat ini yang aktif itu ada 55 orang, kak. 55 orang? 55 ya. Banyak ya 55 orang. Berarti pengajarnya boleh ganti-ganti ya? Iya, ada di jadwakan setiap hari minggunya gitu. Oh misalnya di minggu ke Rizda gitu misalnya. Kemudian nanti dia libur dulu ke Rizda gitu ya? Iya, betul-betul. Ganti-ganti. Kalau kita PIC sebagai monitoring di saat kelas gitu. Jadi pengajarnya, ngawasin ya? Iya, ngawasin. Kalau volunteer di dalam satu kelas itu bisa 2-3 orang gitu. Oke. Berarti kalau 50 orang ketemu jadwal-jadwalnya lagi lama ya? Lumayan ya. 50 pernemuan seminggu sekali kan? Iya, seminggu sekali. Per minggu misalkan tinggal 3-3 orang kali 50. Wah lama juga ya. Bisa jadi 3 bulan sekali kebagiannya ini. Tapi selain itu kita juga ada event bonding sih, kak. Jadi biar mempertemukan kita semua. Mungkin terakhir kemarin kita ada acara BookBer. Dan kadang-kadang juga kita ngadain community gathering. Jadi members, volunteers semuanya di dalam satu acara yang seminggu. Jadi ketemunya juga bisa sering lebih sering gitu. Oke, asyik. Nah, balik lagi nih. Tadi kan katanya tuh anak-anak yang tadi. Yang mereka diajarkan oleh kelas sekitar ini. Mereka itu, sorry. Sekolah juga kah? Atau mungkin dia gak mampu untuk penulisan sekolah mungkin? Oke, kalau di pemukiman perumahan kita ya, kak. Sebenarnya anak-anaknya alhamdulillahnya mereka semua sekolah. Mereka dapet akun sekolah. Cuman ada salah satu kelas kita, kalau kita sebutin mungkin jembatan kuning. Mereka itu memang, lokasinya itu memang pemukiman yang warganya itu mungkin bisa disebut low income level. Oke. Karena mereka low income level, berpendapatannya rendah. Jadi mungkin akan efek ke lifestyle keluarganya mereka. Sampai, yang buruknya adalah efek ke anaknya. Dan di jembatan kuning itu secara data, lebih dari 10 anak itu putus sekolah. Putus sekolah. Walauk ya. Dan itu juga surprising sih. Mengejutkan karena di jaman sekarang ya akses perlidikan, kalau menurut kita sih harusnya sih udah lebih baik ya. Apalagi di Ibu Kota. Tapi tetap di Ibu Kota Jakarta, tapi masih ada juga loh anak yang putus sekolah ternyata. Jadi itu juga cukup mengejutkan sih. Nah, nyambung pembicaraan kakak tadi kan kakak bilang tuh, di jembatan kuning juga kan termasuk orang yang direkrut juga lah ya untuk belajar bersama. Nah, itu kan cara kakak sosialisasi itu gimana tuh? Kalau misalnya ke dalam konteks yang kelas menengah ke bawah yang gak sekolah gitu, yang gak mampu sekolah itu gimana tuh cara sosialisasinya? Sosialisasinya sama sih sebenarnya. Kayak kita datangin toko utamanya, Oh, ada juga di jembatan ya toko? Ada, ada. Ini Pak Ustadz. Oh, Ustadz. Dan dia yang megang istilahnya kuncian yang musyola itu wilayah itu. Dan kita langsung temui si utamanya biar mereka yang akan dibantu sosialisasi ke warga-warganya. Memang agak sulit sih karena ada orang tua yang memang tidak suportif gitu. Ngapain sih ikutan kelas? Kayak gitu-gitu. Mendingan bantuin orang tua gitu. Jadi itu challenge-nya sih sebenarnya sih. Untuk bisa match antara orang tua dan anak. Anaknya mau sekolah tapi orang tuanya gak mau gitu, gak mendukung. Itu kesulitannya kalau di kelas jembatan kuning khususnya ya. Karena itu tadi. Kalau disana ada berapa orang di jembatan kuning itu? Justru lebih banyak. Lebih banyak? Betul. Siswanya lebih banyak. Itu kalau boleh tahu salah satu yang disebutkan aja. Maksudnya kan mereka tuh gak sekolah. Aktivitasnya mereka itu gak mau bantuin orang tuanya itu bagaimana? Iya, ada yang bantu orang tuanya. Ada juga yang memang diam di rumah aja gitu. Diam di rumah aja. Terus orang tuanya pun juga. I don't think gitu. Don't care. Orang tuanya ya kayak gak masalah aja sama itu. Kayak udah dibiasakan. Dibiasakan. Orang tuanya udah let them play kayak gitu. Tapi hampir menurut kakak tuh saat kakak datang itu. Respon mereka tuh hampir mayoritas positif atau negatif. Positif ya, Siti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk anak-anaknya juga apakah mereka tuh emang belajar karena emang mereka mau? Atau karena hari minggu ini dipaksa buat ke kelas kita gitu? Somehow mau, somehow juga enggak mereka. Namanya anak-anak kadang-kadang fluktuatif ya. Kedang-kadang mau, kadang enggak. Cuman dari situ itu perannya kita sih gitu. Kalau mereka gak mau ya kita harus encourage mereka lagi. Karena konsep belajarannya sendiri kita ciptainnya fun learning gak? Fun learning? Iya fun learning gitu. Jadi biar gak monoton ya cerama gitu. Karena kan kita biasanya kan student based learning, problem based learning sama project based learning gitu. Jadi gimana kita full focus sama anak-anaknya sih. Lagi kepada anak-anak. Oke. Biar mereka gak kabur juga kali ya. Iya. Iya betul. Nah terus kalau misalnya pelajaran sendiri tuh apa aja yang diajarin tuh ke teman-teman siswa? Mata pelajarannya mungkin. Iya mata pelajarannya. Kalau kita sih sebetulnya bukan mata pelajaran ya. Tema pembelajaran di kelas. Tema pembelajaran di kelas. Iya itu ada tiga. Ada fun science class, ada life skill class, sama eksi class. Eksi class demi eksplorasi dan kreasi. Boleh dijelasin gak? Misalkan fun itu apa? Kalau fun science class itu lebih kepada pembelajaran mengeksplore dan mengamati gitu. Kalau misalnya si volunteer ini memberikan pelajaran tentang bagaimana sih proses pembuatan tempe misalnya seperti itu. Nah itu biasanya volunteer memberikan video-video visual di laptop gitu. Dan pembelajaran-pembelajaran langsung di kelas gitu. Terus kalau misalnya praktek gitu ya. Praktek gitu. Kalau misalnya eksi class itu eksplorasi kreasi biasanya karya-karya anak. Misalnya kayak menari atau melukis atau puisi atau mini drama gitu. Kalau satu lagi itu life skill lebih kepada kehidupan pembelajaran sehari-hari. Karena misalnya nyebrang jalan itu yang benar itu di mana sih? Di kanan atau di kiri gitu. Apa sih arti rambu-rambu misalnya merah, kuning, dan hijau gitu. Lebih kepada connecting kin kepada kehidupan sehari-hari gitu sih Pak. Keren sih keren. Betul-betul. Berarti untuk volunteer-nya juga, misalkan yang IPA tadi gitu ya. Atau science tadi. Itu kan kayak gak semua orang tahu kali ya. Pasti orang-orang IPA juga dong yang tahu gitu. Itu volunteer-nya ada yang kuliah jurusan itu Kak atau? Pada saat di awal formulir kan siap volunteer ada volunteer ya. Apa formulir gitu. Dan itu kita ada pilihan. Jadi itu berdasarkan preference mereka. Mereka mau ngajarin. Jadi di bagian fun science Kak, eksi atau life skill Kak. Jadi kita akan tempatkan mereka sesuai dengan preference mereka sendiri. Iya, iya, iya. Kalau untuk anak-anaknya sendiri mereka bisa milih kan pelajaran apa enggak? Enggak. Enggak. Saya kuliah ya. Saya kuliah ya. Kuliah SKS gitu ya. Bisa dua SKS gitu mungkin. Bisa ya? Bisa enggak. Oh bisa? Tapi ada berdasarkan umur. Bercanda kan, jangan diserisih sih. Bercanda. Tapi ada berdasarkan umur enggak? Untuk siapa nyanyakan? Untuk anak-anak, misalkan maksimalnya 9 tahun gitu. Kalau kita sih sebagian SMP. SMP. SMP maksimal. Maksimal banget. Bagi aku gak bisa ikutan ya. Ada enggak sih kayak, misalnya kayak eskul gitu semacam eskul ada juga tapi kayak misalnya silat gitu ada tapi. Enggak sih enggak. Aneh aja enggak enggak, enggak ada inisiatif. Tapi ada tadi kan yang drama itu. Ada, ini drama. Apa ini program belajarnya? Eksi Class. Eksi Class. Oke. Berarti kita hampir mempelajarin semua elemen ya. Iya. Semua elemen. Betul, bagus-bagus ya. Iya. Kak, kan gini kalau misalnya ngadapin siswa ya atau murid gitu kan. Kadang kan kita menghadapi anak-anak kita lebih sulit. Itu kakak sendiri tuh cara nanganin tuh gimana sih? Anak-anak terutama umur 7 tahun tuh yang tadi paling berjelitian. Iya tuh. Kalau saya sendiri tuh bingung ya saya jewer dilatihin orang tuanya. Saya bingung gitu. Jangan di jewer lah. Jangan di jewer diapain. Dibukul lah. Dipukul banget. Parah jangan dong. Nggak boleh. Nah gimana tuh kakak cara merangkulnya lah gitu. Bagaimana tuh? Kalau untuk anak yang lower age, kita memang ada volunteer-nya lebih dari satu sih. Jadi yang satu fokus mengajas, yang satu atau dua orang lagi tuh fokus untuk menjaga. Monitoring dari anak-anaknya nggak sampai ya begajulan kayak gitu. Begajulan. Siapa tau deh, banting meja kan. Iya, kadang-kadang sampai ada yang nangis. Nangis tiba-tiba gitu. Ada yang iseng gitu kan, anak-anak jahil. Akan baca chatnya nggak siapa tuh diputusin kan kita nggak tau kan. Selebang. Enggak ya. Tapi kalau anak-anak yang sudah besar sih, kayaknya cukup sekali di instruksi. Kayaknya mereka udah paham sih kalau yang bisa besar. Lebih ke sabar sih sebenarnya. Nggak lebih dari harus sabar. Mungkin kalau anak kecil lebih mengolah emosi aja ya. Emosional skill-nya. Tapi ada syarat nggak sih kalau misalkan anak-anak mau daftar jadi murid di klas sekitar? Syarat. Selain umur, ya paling mungkin. Kayaknya kalau syarat kita nggak ada deh kan. Nggak ada ya? Cuma umur aja sih. Paling form gitu ya. Oh, harus datar dulu berarti. Nggak bisa langsung misalkan datang, lucu-lucu belajar nggak misalnya ya. Karena setiap anaknya kita data, Kak. Oke. Di dalam data ini juga itu kita analisis lagi. Jadi ada biodata orang tuanya. Terus apa sih kesulitan orang tua yang dialami di rumah. Itu kita kasih question-nya seperti itu. Jadi kita analisis. Oh, ternyata di lokasi ini si anak ini sebagian besar orang tuanya menghadapi permasalahan kurang fokus. Jadi kita analisis dari pendaftarnya itu. Oh, jadi di sini bukan hanya pelajaran psikologi juga. Iya, betul. Karena di sana, iya. Ini less learn juga, Kak. Jadi kalau menurut kita, kalau kita ngajarin anak-anak doang, kayaknya akan satu arah. Jadi memang harus, sebenarnya yang punya anak ini kan orang tuanya. Kita hanya bisa membantu dan kita cuma sebagai fasilitator. Jadi gimana caranya biar lebih sempurna lagi, ya kita juga bangun orang tuanya. Jadi setiap minggu itu kita suka kasih berita-berita atau informasi, artikel tentang parenting. Iya, edup parenting. Jadi kita punya grup orang tua sendiri per kelas. Jadi memang kita juga punya niatan untuk membangun orang tua itu jadi lebih bijak lagi gitu loh. Karena kan kalau generasi-generasi sekarang itu kan hasil dari mungkin parenting yang kurang sempurna pada jaman-jaman sebelumnya. Jadi berangkat dari masalah yang kita udah rasain, kayaknya akan lebih baik kalau kita bisa nih ngubah ini gitu kan. Jadi lebih apa ya istilahnya, lebih dua arah sih, Kak. Gak sama anaknya juga, tapi orang tua pun juga kita coba ubah gitu. Kita coba develop kayak gitu. Apalagi kan pendidikan di rumah kan itu pendidikan pertama, ada nomor satu juga ya. Betul banget, betul banget. Betul banget, betul banget gitu. Kan emosional seseorang juga kan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga kan. Betul banget, betul banget gitu. Kayak sumber dari segala sumber ya. Iya, gitu. Semoga segera telah sama ya, niat baik dari kakak ini. Nah, tadi kita ngomongin soal komunitas dan anak-anaknya ya. Aku mau tahu dong, sebagai kakak yang mungkin juga kerja atau kuria. Itu capek gak sih? Kan apalagi di Jakarta ya, hawanya panas, macet gitu. Bahwa itu hari Sabtu ini tuh pengen libur lah, ini malah ngajar gitu. Gimana? Apakah perasaannya tuh, aduh gimana sih gitu? Kalau kita ya, karena niatnya memang udah kayak lilah hitala gitu. Lihlah hitala, ya udah ikhlas. Karena kita juga suka sama dunia pendidikan dan dunia anak. Jadi yaudah, kita dedikasikan waktu dan pikiran tenaga kita untuk di hari minggu itu. Karena kita biasanya di minggu aja, kakak. Tapi kalau udah suka sih, ya apa pun dijabanin ya, kakak. Dan setiap kali kita pulang dari kelas itu, memang ada sesuatu yang kita gak bisa dapetin pake uang sih, kak. Betul. Jadi kalau di zaman sekarang kan healingnya, travelingnya. Tapi kita healing ketika kita ngajar anak-anak dan main sama anak-anak. Recharge. Ada nilainnya tersendiri. Dan itu gak kita rasain sih, kak. Pas kita tanya voluntary kita juga, mereka bilang, gak tau kak, seneng aja gitu. Ketika anak-anak mereka jadi lebih happy gitu. Jadi mungkin something miracle sih kalau ketika liat anak-anak dan seneng liat mereka senang. Tadi juga kakak bilang, katanya tuh ada yang orang jauh-jauh itu ikut membina gitu ya. Dari mana tuh jauhnya tuh? Paling jauh sih kita Bogor ya. Oh bukan Sulawesi, bukan. Kalau jauh tuh mungkin ada, mungkin kalau di Instagram kita, di media kita tuh suka nanya, kak ini ada gak sih kak kelas sekitar di Malang atau di Bali. Bahkan paling jauh nanya, kak ada gak sih kelas kita di Bali gitu. Terus, iya jadi itu mungkin jadi salah satu poin juga buat kita supaya kita bisa buka kelas juga di, bukan hanya di Jakarta Timur, tapi mungkin di seluruh Indonesia biar impactnya lebih besar lagi kayak gitu. Betul 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 betul. Nah yang tadi yang dari Bogor itu berarti dia Pepe? Iya kalau pergi. Jadi untuk ngajar dia dari Bogor, dia kerja apa kuliah? Biasanya sih keseringan kuliah ya, tapi ada yang kerja juga kalau gitu. Oh, hari minggu ya harusnya ke Bogor dan Bogor cukup-cukup naik kereta, naik Gojik. Jadi teman-teman saya luruskan, Pepe itu maksudnya pulang pergi ya. Jadi takut gak Pepe apa ya gitu? Takut gak tau. Oke Pepe sebenernya pulang pergi. Ada juga mungkin Pepe pemuda. Iya betul. Oke, selama mengajar dari 2018 sampai sekarang, kira-kira apa pengalaman yang paling tidak terlupakan? Kalau misalnya dari pengalaman yang, pernah kan kita sebelum menjadi memberan, kita jadi pengajarannya lebih dahulu ya. Pengalaman yang gak terlupakan mungkin gimana caranya kita mengelola kelas itu, manajemen kelas itu. Mengelola si anak itu. Ada yang misalnya tiba-tiba keluar, dalam pelajaran itu dimulai mereka tiba-tiba keluar atau tiba-tiba nangis. Nah itu gimana challenge-nya kita menenangkan mereka gitu. Yaitu dengan ikutan emosional skill-nya itu, kita harus tingkatkan sih. Kalau dari karis dan mungkin apa pengalaman yang tidak terlupakan? Pengalaman yang tidak terlupakan, bisa mengajar anak yang putus sekolah itu. Yang di jembatan kuning? Itu sih paling. Itu. Karena kalau di antara dua kelas lain kan, anak-anaknya sekolah semua nih kan. Justru ini di jembatan kuning yang baru. Dan aku tuh pun juga baru tau ketika dia putus sekolah, ketika udah baru-baru ini sih kak gitu. Iya baru-baru tau ini kayak gitu. Kalau dia tetap tuh sekolah jadi tau gitu. Iya, iya, iya. Kak, saya masih penasaran nih sama ini kan lebih ke nilai sisi kemanusiaan ya. Cuma dalam konteks pendidikan ya. Kan kalau beberapa kalau bicara tentang kemanusiaan kan banyak hal seperti kebantu dan lain-lain gitu kan. Entah apa namanya, bantuan seperti donasi dan lain-lain. Ini kan kalau misalkan dalam konteks pendidikan itu kan lebih kayak tenaga gitu. Iya, betul. Mungkin kan kalau uang gitu kan, kayak besoknya lupa gitu. Kalau tenaga kan hari ini kita dikeluarkan effortnya gitu. Nah, saya masih penasaran. Apa yang ngebuat kakak trigger gitu sampai kakak bener-bener sampai lima tahun ini bertahan gitu. Apa gitu? Dari kakak Ariefda sendiri nanti selanjutnya. Iya, oke. Gak tau ya, mungkin ini jadi pathway-nya hidup aku kali ya. Karena kan aku background-nya juga kuliah dulu jurusan pendidikan juga gitu. Dan sekarang pun kerja juga sebagai guru gitu. Dan menjadi salah satu komunitas ini pun juga salah satu mimpi aku juga gitu. Jadi, karena dulu tuh juga sempet terbesit kalau aku pengen deh punya, pengen punya impact buat orang-orang banyak kayak gitu. Dan punya organisasi yang bisa ngebantu orang-orang. Dan ternyata semesta mendukung kayaknya sih. Mungkin karena emang bener-bener tulus, emang pengen bikin seperti ini. Dan akhirnya semesta mendukung dengan caranya yang tersendiri kayak gitu. Oke. Betul. Sebaiknya kalau ke Ariefda sendiri. Kalau aku hampir sama sih, karena kan kita sering discuss bareng ya. Oh iya, iya. Bukanlah rumah yang berdekatan. Betul, betul. Ya, kalau aku misalnya kan, aku mikirnya gini. Kalau misalnya kita kan sekolah kan, dari ETK sampai kuliah gitu kan. Nah, itu kita belajar itu untuk kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita hanya untuk belajar kita sendiri, ya aku ngerasa aku egois gitu. Itu kita harus sharing setidaknya apa yang bisa kita lakukan di sekitar kita, itu bisa berdampak positif. Setidaknya anak-anak ini bisa mengubah hidupnya nanti. Atau mengubah keluarganya dan kehidupan di sekitarnya. Luar biasa, keren. Keren banget ya. Karena gak semua orang itu loh. Maksudnya kayak mau melakukan itu gitu. Berdikasih tinggi gitu, jarang. Gak jarang sih ada, cuman. Apalagi ini konsisten dari 18 tahun, sampai sekarang loh. Gak mudah untuk konsisten selama itu. 18 tahun umur saya. Bukan dong. Tambah berapa? Oke, Kak. Untuk jadi volunteer-nya nih, mungkin penduduk Ian mau tahu, dan tertarik juga untuk menjadi volunteer di kelas sekitar ini, kira-kira ada syaratnya gak? Syaratnya yang pasti bias berpendidikan ya. Pasti asur pendidikan, minimal SMA. Tapi kebanyakan dari kita masih suatu justru gitu. Dan yang kedua, berkelakuan baik pastinya. Berjima baik, berkelakuan baik, dan yang satu konsisten. Dia mau komitmen. Itu yang susah dicari ya? Itu yang susah dicari. Karena kadang ada salah satu, terus nanti kedus sekolah lagi gak datang. Karena seleksi alam kan? Iya, seleksi alam. Langsung pergi gitu. Jadi emang di paling awal di point out, mereka mau dedikasi. Banyak, Kak, berarti volunteer-volunteer yang datang, dan begitu banyak juga. Ada, ada aja kalau kayak gitu. Oke. Apa sih harapan Kak Rizda atau Kak Rista? Deket banget sama ini. Iya, betul. Kak Rizda dan Kak Rista. Iya, betul. Iya, betul. Untuk kelas sekitar kedepannya. Ya, kalau dari aku ya. Harapannya semoga kelas sekitar ini bisa diimpak, memiliki impact untuk di sekitarnya. Terus juga harapannya juga nanti teman-teman bisa, mungkin kebenaran kelas sekitar ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman membuka kelas sekitar di wilayah masing-masing untuk menjadi edu hero atau pahlawan pendidikan sekitarnya. Luar biasa loh harapannya. Semoga terwujud ya. Amin. Untuk Kak Rizda sendiri? Sama sih, Kak. Sebenarnya kita, karena nama kita kelas sekitar, jadi itu jadi visi kita juga sekalian. Semoga kelas ini nggak cuma di Jakarta Timur aja, tapi juga di seluruh Indonesia. Kalau tadi kan harapan untuk kelas sekitar, kalau sekarang apa harapan Kakak berdua, Kak Rizda-Karista untuk pendidikan di Indonesia khususnya untuk orang-orang yang mungkin dalam artian kurang mampu? Harapannya yang kurang mampu? Iya. Semoga yang pertama sih pemerintah lebih aware lagi sama data-data kependudukan, terutama anak-anak yang memang apakah mereka benar-benar memiliki asap pendidikan atau belum. Kalau misalkan belum, mungkin Hayu di, apa ya, istilahnya dipedulikan lagi, terus diproses. Karena kalau cuma dari kitanya aja, nggak akan mungkin bisa terrealisasi dengan besar dan cepat. Jadi, butuh bantuan dari banyak stakeholder, pemerintah, perusahaan-perusahaan CSR, dan teman-teman semua. Oke, mudah-mudahan dengan adanya Kakak-kakak di sini, dari kelas sekitar, hadir di podcast Pintok, mudah-mudahan ada yang mendengar. Dan pemerintah juga mungkin lebih aware lagi terhadap pendidikan di Indonesia, harusnya untuk anak-anak yang mungkin mereka kurang mampu untuk bersekolah lebih lanjut gitu. Wisnu, ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak, kan saya bukan arah sumber. Oh, bukan ya? Saya terkesim aja gitu, keren banget emang. Jadi, dedikasinya tinggi banget, nilai kemanusiaan tinggi banget. Saya tuh nggak mampu sebenernya kayak Kakak-kakak gini. Itu nggak bakal bisa, Pir. Karena pasti pulang kerja, Safira pengen rebahan. Sama, saya juga pengen rebahan. Jadi kayak, cuma sedikit cerita ya Kak, ini ada namanya Juki jual kisah gitu. Jadi, dulu juga saya sempat, bukan dulu, mungkin sebelumnya kemarin ya, tahun lalu, saya sempat ngajar juga Kak. Saya ngajar, cuma di sekolah SMK gitu kan. Di sekolah SMK, nah. Tapi memang, betul kata Kakak, itu manajemen emosional tuh kayak diolah banget gitu kan. Dan saya tuh bener-bener, nggak bisa, saya nggak kuat banget gitu. Dan aku pun kayak, dulu aku nggak mau pokoknya jadi guru, takut karma gitu. Karena maksudnya. Nakal dulu gitu maksudnya. Iya, jadi kayak takut aja gitu kalau jadi guru. Jadi kalau aku ngelak, bener-bener aku nyanyi guru sekarang tuh kayak, iya, keren banget. Iya, keren banget, betul-betul. Makanya pas Kakak tadi menjawabkan segala macem, waduh, itu hebat banget. Saya aja nggak mampu sih, cuma bertahan dua bulan apa, kalau nggak salah. Dua bulan, di sekolah itu. Dua bulan, saya. Jadi, iya kan namanya siswa juga kan. Apalagi kan kayak misalnya dia menjelang-menjelang kayak pengen diakuin gitu, mencari karakteristik gitu kan, SMK gitu kan. Jadi mereka ada yang, terutama guru-guru muda gitu, dia pengen menonjolkan dirinya dia gitu kan. Dia kayak pengen kelihatan berani dan lain-lain gitu. Mulai kakinya ke atas meja gitu, dibilangin nggak ngerti gitu-gitu, itu saya mulai capek gitu kan. Sampai saya, cuma kan nggak boleh kan, aturan kita kan nggak boleh memukul siswa gitu kan. Saya pengen pukul diri sendiri aja tuh, saya nggak ada pelampiasan gitu. Tapi di luar sekolah nggak dibawa ke belakang? Enggak dong. Saya akhirnya pada dasarnya saya pendekatannya, memang caranya tuh saya agak melenceng dari yang lain gitu. Saya pakai penerapan dengan, apa sih yang mau dimau gitu kan. Maksudnya, suntuknya dalam belajar apa? Akhirnya pakai challenge kayak quiz-quiz gitu. Saya sampai, pernah kayak saya momen tuh keluar tuh dalam seminggu tuh keluar 100 ribu uang saya. Jadi saya tuh challenge mereka bisa ngejawab tentang materi ini misalnya. Saya waktu itu ngajar IPAS gitu, perpaduan pengetahuan alam sama sosial. Jadi saya ngajarin gitu, terus saya ngeluarin uang. Yang bisa jawab, keluarin 10 ribu gitu. Saya pikir-pikir, tekor juga kayak gini kan. Besoknya nanyain lagi kan, Pak quiz lagi, quiz lagi. Ya ini masih abis uang saya gitu. Tapi akhirnya, alhamdulillah yang setelah itu, saya dapet pendekatan sama mereka. Dan mereka tuh bahkan follow-follow di Instagram gitu kan. Dan dekat juga, mungkin ada pointer tersendirinya gitu tentang, mungkin saya nggak bisa bertahan di sini, tapi saya bisa menjaring relasi gitu. Akhirnya mereka beranjak dewasa, siapa tau mereka jadi bos kan. Pak Wisnu mau kerja, eh boleh gitu. Siapa tau kan, entahlah Zaki namanya. Betul, siapa tau katanya juga ketemu, Pak Wisnu mau jadi volunteer. Terima kasih banyak ya, Kak. Dan semoga semakin besar, semakin kontes ke depannya, dan semakin luas lagi jangkauannya. Jangan cuma dijaktim aja ya, semoga ya. Dan didoainya tuh harus sabar, biar sabar tuh sulit banget. Jadi kita doainya sama. Dibari kesabaran yang tebal-tebal ya, gitu sama Tungan. Seperti itu. Saya setipis tisu saya, portal ketutupnya saya patahin untuk portal gitu. Aduh, biar takut. Oke, nggak jadiin di buku loh sih. Kalau penelusia itu dia episode kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu nonton ya episode kita, Pintalk dan program lainnya di Pintulsi.com ini. Dan terima kasih juga ya untuk Kak Wisda, Kak Rista dan Kak Rista. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. 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 Bye-bye.